Salah satu proyek yang paling unik dan menarik untuk dinantikan saat ini oleh para pecinta game mobile adalah Honor of King Worlds. Apa sih proyek ini tuh? Mari kita lihat, selamat datang di TLDR. Proyek ini sebenarnya bukanlah proyek baru, sebaliknya bahkan karena Honor of King Worlds sudah masuk ke dalam tahap pembuatan dengan cukup lama. Sudah bertahun-tahun bahkan, dan kabarnya dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan kabar terbarunya lewat acara Spark Showcase dari Tencent yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei mendatang. Oke, jadi apa sih Honor of King Worlds ini? Well, belum banyak yang bisa kita katakan memang. Tapi bagi kalian yang penasaran, Honor of King Worlds adalah game RPG open world yang dibangun dari dunia Honor of King MOBA. Singkatnya, bayangkan saja Genshin Impact versi Honor of King mungkin. Karena keduanya memiliki beragam kesamaan. Honor of King Worlds adalah proyek besar dari Tencent dan Timmy Studios. Yang dimana mereka berdua ingin masuk ke pasar RPG mobile lewat IP mereka yang sudah terkenal yakni Honor of King MOBA tentunya. Jadi dalam game ini, kalian akan bermain menggunakan mereka para hero yang ada dalam game tersebut. Lengkap dengan skillset mereka masing-masing. Namun bedanya, dalam game ini skillset para karakter tadi dibuat jadi lebih luas lagi. Dan tidak dibatasi dengan sistem MOBA yang hanya mengizinkan 3 skills saja. Satu hal yang paling menakjubkan dari game ini adalah tingkat visual yang ditawarkan oleh gamenya. Untuk seukuran game mobile, kita rasa visual ini sudah sangat tinggi. Dan tentunya tidak sembarang HP bisa memainkannya. Jika kalian sempat berpikir kalau Honor of King MOBA meminta spesifikasi yang tinggi, maka kalian belum tahu dan belum siap tentang Honor of King Worlds. Sebagai game yang memiliki dunia open world fantasy yang sangat luas, tentunya akan ada banyak area yang bisa kalian eksplor di sini. Lengkap dengan berbagai monster dan boss yang harus kalian kalahkan. Sejauh dari apa yang kita lihat, game ini tidak membatasi cara kalian untuk menjelajahi dunianya. Itu berarti kalian bisa melakukan eksplorasi menggunakan glide di udara dan sejenisnya. Sekilas, game ini memang terlihat seperti Genshin Impact. Tapi sepertinya Tencent ingin lebih mengarah kepada genre MMORPG dibanding full RPG. Sama seperti produk mereka yang lain yang dibawa bersama dengan publisher level infinite. Berbicara tentang genre game, setelah melihat trailernya saja, kalian mungkin langsung bisa mengetahui kalau game ini akan memiliki sistem gacha yang luar biasa. Masih ada banyak pertanyaan yang menyelimuti game ini memang. Sejauh ini kita baru mendapatkan 1-2 trailer saja tanpa ada penjelasan yang mendetail. Namun, semoga saja semua ini bisa berubah di tanggal 15 nanti. Di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi tentang proyek Tencent satu ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!